Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Tekanan bukan hanya tekanan mental Tetapi sudah mengarah kepada tekanan fisik Bahkan juga sudah mengarah kepada pembunuhan Para pelaku dakwah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Tokoh Mekah, tokoh yang disegani di kota Mekah yang merupakan paman Nabi Muhammad SAW sendiri yang bernama Hamzah bin Abdul Muttallib. Hadidin rahimahumullah, Hamzah bin Abdul Muttallib sebelum keislamannya, dia dikenal sebagai seorang panglima muda Quraish. Dia adalah orang yang sangat disegani dari Bani Hashim. Di mana ketika terjadi peperangan yang melibatkan Quraish pasti salah satu di antara panglima-panglima Quraish itu adalah Hamzah. Selain fisiknya yang kuat, Hamzah juga terkena kemampuannya yaitu melontarkan anak panah dan juga tombak-tombak yang tepat sasaran. Kemudian salah satu profil ataupun ciri dari Hamzah yang lainnya adalah bahwa Hamzah ini adalah sangat senang di dalam berburu. Berburu hewan-hewan yang ada di daerah sekitar Padang Pasir. Sehingga hal ini lebih menunjang lagi kepada fisik dan juga kemampuan bertempur dari Hamzah bin Abdul Muttallib. Ketika Nabi Muhammad SAW memulai dakwah lantas beliau menghadapi ujian ditentang oleh kaumnya sendiri yaitu ditentang oleh orang-orang Quraish bahkan sebagian dari orang-orang Bani Hashim yang dimana Hamzah berada. Nah lantas bagaimana sikap dari Hamzah ketika tahu bahwa Nabi Muhammad SAW mendakwahkan Islam. Mendakwahkan sesuatu yang bertentangan dengan akidahnya ketika itu yaitu akidah wa thaniyah, penyembah berhala. Maka ketika itu Hamzah memilih posisi sebagai natural. Artinya dia membiarkan Nabi Muhammad SAW untuk terus berdakwah. Tetapi Hamzah juga tidak tertarik untuk mempelajari Islam untuk bergabung dengan Nabi Muhammad SAW. Itulah kalau seseorang itu belum mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Kendhati orang yang mendakwahkannya itu adalah kerabat terdekatnya. Kendhati dia berbicara dan tahu profil dari Nabi Muhammad SAW. Kalau hidayah itu belum datang, maka ada sekat, ada penghalang yang sangat tebal. Termasuk Hamzah memiliki sekat yang tebal dengan dakwah Nabi Muhammad SAW. Tetapi kalau Allah SWT berkandang, kalau Allah SWT menolong seorang hambanya, maka akan dibuat cara-cara yang sangat menakjubkan. Yang mungkin kita tidak akan pernah terpikir bagaimana caranya seorang yang tidak peduli terhadap dakwah, bahkan apa yang diserukan oleh keponakannya sendiri yang dia kenal profilnya, kejujurannya, perkataannya yang benar. Kemudian berubah, menerima Islam. Nah, sahabat LC yang dirahmati oleh Allah SWT. Hamzah bin Abdul Muttalib. Walaupun dia cuek tadi, kita katakan. Walaupun dia cuek, walaupun dia tidak peduli dengan ajaran Islam. Tapi Hamzah tahu betul bahwa Muhammad SAW ini adalah saudaranya. Tepatnya adalah keponakan Hamzah. Dan Hamzah tentu saja beliau berakrab-rakrabriya dengan Rasulullah SAW jika mereka bertemu. Karena bagaimana sih seorang paman dengan keponakannya. Dan tentu saja dia tidak rida, tidak senang kalau keponakannya ini diapa-apain, dianiaya. Nah, kejadiannya yang menyebabkan Hamzah mendapatkan hidayah dari Allah SWT ketika pada suatu hari Hamzah ini pergi berburu. Keluar kota Mekah. Di Mekah ada satu kejadian yaitu ketika Nabi Muhammad SAW sedang beristirahat, sedang duduk di sekitar bukit sofa. Dan bukit sofa ketika itu sepi. Dan dia agak jauh dari pusat kota atau di daerah jauh-agak jauh dari Masjid Al-Haram. Walaupun jauh maksudnya ada jarak waktu itu. Sehingga sofa ini lebih sepi dibandingkan sudut-sudut Mekah yang lain. Sedang duduk Rasulullah SAW, tiba-tiba kemudian muncullah Abu Jahal. Dan Abu Jahal kita tahu, sangat besar permusuhannya kepada Nabi Muhammad SAW. Dia banyak mendustakkan, bahkan sering sekali membuat program-program, rencana-rencana jahat kepada Rasulullah atau untuk menghentikan dakwah beliau. Nah, ketika Abu Jahal melihat Nabi Muhammad SAW sedang duduk, maka kemudian saat itu juga Abu Jahal mencaci maki Rasulullah SAW. Mencaci maki ajaran beliau. Mencaci maki Islam dan mendustakkan Nabi Muhammad SAW dengan sangat keras dan menghinakan. Lalu siapa? Respon Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sebagaimana diperintahkan oleh Allah. Kalau ada orang yang jahil, yang lantas kemudian mereka itu mencaci maki, melontarkan ucapan-ucapan yang tidak pantas, maka sikap orang-orang yang berilmu, sikap orang-orang yang mereka adalah orang-orang hamba Allah SWT yang sejati, akan membiarkan. Seandainya didebat, kemudian dilawan pun tidak ada manfaatnya. Maka Nabi Muhammad SAW, ketika melihat dan mendengarkan Abu Jahal demikian mencaci maki, beliau mencaci maki Islam, maka beliau mendiamkannya. Ini adalah sebagaimana diceritakan ataupun diindikasikan oleh Allah SWT, kalau orang-orang beriman berhadapan dengan orang-orang jahil, mereka hanya akan membiarkan saja. Dikatakan di dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Furqan, ayat 63, Dan hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang itu adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan kerendahan hati. Dan apabila orang-orang jahil itu mengajak mereka berbicara, Maka mereka hanya mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Artinya berpaling tidak meladani caci maki orang-orang jahil tersebut. Nah ini yang mencaci maki, yang menghina Nabi Muhammad SAW, menghina Islam, adalah orang yang terkumpul padanya segala kejahilan. Maka disebut Abu Jahal. Nabi membiarkan. Nah ketika dicuekan oleh Nabi Muhammad SAW, alasan tidak dipedulikan, tidak dibalas, maka naik pitamlah Abu Jahal. Yang marah dia. Maka dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Abu Jahal lantas kemudian mengambil batu dan melempar Nabi Muhammad SAW sampai kena kepala. Dan berdarah. Nah bagaimana kalau dicaci maki, didiamkan, dan sekarang dilempar batu sampai berdarah. Apakah menbiarkan juga? Ya, Nabi membiarkan. Bahkan beliau tidak berkata sepatah katapun. Beliau berlari. Beliau berlalu. Dan kemudian Abu Jahal, dia pun kemudian meninggalkan Nabi dengan perasaan puas, dengan perasaan senang, karena berhasil menganiaya Nabi Muhammad SAW. Abu Jahal ini adalah seorang pemuda yang cerdas. seorang pemuda yang dia tadinya itu adalah seorang yang cerdas, punya pendapat yang kuat. Tetapi karena kefanatisannya terhadap penyembahan, terhadap berhala, dan Allah menutup pintu hatinya, maka hujah sekuat apapun. Kemudian hidayah, bacaan Al-Quran yang disampaikan, yang dia dengarkan sendiri, itu tidak banyak berpengaruh kepadanya. Walaupun mungkin Abu Jahal, dia berpandangan bahwa tidak ada yang melihat apa yang dia lakukan kepada Nabi. Rupanya ada seseorang yang sedang memperhatikan kejadian itu. Dia adalah seorang wanita, seorang budak sahaya, milik seorang toko Mekah, namanya Abdullah bin Juda'an. Budak wanita dari milik Abdullah bin Juna' ini merekam peristiwa ini dengan baik. Dia lihat dan dia perhatikan. Sampai waktu itu, Hamzah bin Abdul Muttalib baru saja pulang dari berburu. Dia menggunakan untaknya yang gagah dengan memakai baju berburu yang gagah juga, menenteng hasil buruannya. Dan dia ketika itu tidak memasuki kota Mekah. Ketika mau masuk ke kota Mekah, Hamzah bin Abdul Muttalib bertemu dengan budak wanita mirik Abdullah bin Juda'an, yang menyaksikan penganiayaan, pencacimakian Abu Jahal kepada Nabi Muhammad SAW. Maka segera saja ketika itu wanita itu, atau budak wanita itu kemudian mengatakan, Wahai Abu Umaroh, Wahai Hamzah, seandainya engkau melihat apa yang diperbuat oleh Abu Hakam atau Abu Jahal kepada keponakanmu, yaitu Muhammad SAW. Barusan atau kejadiannya saya melihat bahwa Abu Jahal mendatangi Muhammad SAW yang sedang duduk di sini. lalu Abu Jahal pun mengganggu Muhammad SAW dan mencelanya, mencaci makinya. Hingga Muhammad SAW itu benar-benar merasa tersakiti. Tadi dikatakan, satu riwayat dikatakan, sampai dilempar batu, sampai kepalanya berdarah. Nabi Muhammad SAW kepalanya berdarah. Lantas kemudian Abu Jahal pergi, sementara Muhammad SAW tidak membalas apapun yang diperbuat oleh Abu Jahal. Mendengar penuturan budak wanita milik Abdullah bin Juda'an ini, Hamzah benar-benar merasa marah. Dia terkejut dengan kejadian itu dan kemudian memastikan benarkah engkau melihat seperti itu? Iya. Maka berkecamuklah apa yang ada di kepala dari Hamzah bin Abdul Mubalik. Bayangkan, seorang keponakan, anak dari saudara kandungnya sendiri yang bernama Abdullah. Yang sesungguhnya paman-paman dari Nabi Muhammad SAW termasuk dirinya, yaitu Hamzah. Harusnya menggantikan posisi bapaknya. Yaitu Abdullah yang sudah lama meninggal dunia. Menggantikan untuk merawat Nabi, menggantikan untuk melindungi Nabi Muhammad SAW. Sekarang, keponakannya yang setara posisinya dengan anak, itu dianiaya di hadapan, dianiaya, tanpa bisa membalas sedikit. Dan celakanya lagi, yang berbuat aniaya itu, yang menzalimi keponakannya tersebut, adalah seorang dari Bani Mahzum. Jadi Bani Mahzum yang merupakan kabilahnya Abu Jahal ini, mereka ini senantiasa berada di dalam perang urat syarab dengan Bani Hashim. Bersaing-saing. Berperang dingin dengan Bani Hashim. Mereka selalu berlomba-lomba, bahkan tadi kita katakan, bersaing, hebat-hebatan, gengsi-gengsi-an. Gitu kan? Itu tidak ada masalah sebenarnya, kalau gengsi-gengsian gitu. Tapi kalau satu orang, mengganggu kabilah yang lain, bahkan menganiaya, ini urusannya beda. Apalagi yang diganggunya adalah keponakannya dirinya sendiri. Maka marahlah luar biasa. Hamzah ini, dia tidak menyangka keponakannya yang harusnya dia lindungi, dia berikan perwalian dengan sangat kuat, ternyata dia anihaya. Dan tidak sanggup membela sedikit. Dan yang menganiaya ini adalah seorang dari Bani Mahzum, yang merupakan sayangnya dari Bani Hashim. Memuncaklah darah yang ada di kepala dari Hamzah ini, dan dia bertekad untuk membalas Abu Jahal langsung. Dia tahu bahwa Abu Jahal itu markasnya adalah sebuah daerah yang tempat berkumpul orang-orang Bani Mahzum, yaitu di dekat Masjidil Haram. di sekitar Kaabah. Maka langsung Hamzah itu yang biasanya dia akan datang ke Kaabah dulu, dia tawaf dulu, kali itu dia lupa itu. Saking marahnya dia. Dia datangi tempat berkumpulnya Abu Jahal, dan terlihat Abu Jahal sedang ketawa-ketawa. Maka busur yang masih dia tenteng, busur yang besar, berat, kuat, itu langsung diangkat ke atas dan dipukulkan kepada kepala dari Abu Jahal. Abu Jahal yang mendapatkan serangan mendadak, itu tidak bisa mengelak. Dan akhirnya dia terkena pukulan dari busur yang dipukulkan oleh Hamzah bin Abdul Muqallid. Berdanahlah. Masya Allah kita lihat bagaimana kelakuan zalim dari Abu Jahal ini dibalas kontan oleh Allah SWT. Beberapa saat yang lalu dia melempar batu sehingga mengenai Nabi Muhammad SAW yang muria. Sampai beliau berdarah. Lantas Allah SWT membalas membalas perbuatan Abu Jahal ini dan dia dipukul oleh busur sampai kemudian terluka. Nah, tentu kejadian ini menghebohkan. Karena di sekitarnya ada orang-orang Bani Mahzum dan mereka siap membalas perbuatan dari Hamzah ini. Dan Hamzah sebenarnya sudah mengukur. Kalau orang-orang Bani Mahzum ini membalas, maka akan terjadi perang besar antara Bani Mahzum dengan Bani Hashim. Gitu ya. Ini baru perbuatan. Maka dia kemudian ingin menampakkan, ingin menimpakan kepada Abu Jahal penyesalan lain. Pertama penyesalan, karena dia dipukul sampai dia terluka. yang kedua dia timpakan pukulan yang kedua berupa kata-kata. Apa itu? Dia katakan, Berani sekali engkau mencelanya. Padahal sekarang aku telah memeluk agamanya. Dan aku mengucapkan kalimat apa yang ia ucapkan. Yaitu syahadatlah ilaha ilallah Muhammadur Rasulullah. Nah sekarang, Abu Jahal, balaslah jika engkau berani. Ya, ditantang seperti ini, tentu orang-orang Bani Mahzum yang ada di sekitarnya enggak maju mengeroyok. Hamzah. Tapi kemudian dilarang, dicegah oleh Abu Jahal. Kenapa? Karena Abu Jahal sadar sebenarnya yang memulai itu dirinya sendiri. Yaitu Abu Jahal menganiaya Nabi, sehingga pamannya kemudian membalas perbuatan diri. Maka jangan-jangan. Saya memang keterlaluan. Karena saya sudah mencacimaki dan memukul atau melempar keponakan. Tentu darah yang mengalir di kepala Abu Jahal ini sakit. Tetapi yang lebih menyakitkan lagi adalah perkataan Hamzah kalau dia sudah masuk Islam. Bahwa hasil dari perbuatan Abu Jahal mencacimaki. Memperbuatannya melempar Nabi Muhammad sampai terluka. Itu kemudian berbalas dengan keislaman Hamzah. Yang tadinya tidak peduli, tidak mau masuk Islam. Tapi karena perbuatan aniyaya Abu Jahal kemudian menyebabkan Hamzah masuk Islam. Akhirnya Hamzah pulang. Dan Abu Jahal pun kemudian pulang dari majlis tersebut. karena masing-masing sudah menyadari dan sudah mencapai tujuannya. Di sepanjang perjalanan, Hamzah dalam keadaan dingin. Tadi dia menyatakan di hadapan Abu Jahal, dia sudah masuk Islam. Bahkan di hadapan orang banyak. Padahal sejatinya, dia belum masuk Islam. Oh, bertemu dengan Nabi aja belum pernah. Setelah sebelum peristiwa, dia pergi berburu. Dia belum pernah dan tidak tertarik untuk masuk Islam. Tetapi perkataan dia bahwa dia sudah masuk Islam ini, ini bukan perkataan yang sembarangan. Orang-orang Arab itu kalau dia berkata sesuatu, pasti ada hitungannya. Tidak mungkin, hanya sekedar asal ngomong. Maka kemudian berkecamuk di dalam hati Hamzah ini, benarkah saya harus masuk Islam? Benarkah saya harus masuk Islam? Atau saya hanya ngomong doang tanpa ada artinya? Dan dia berkecamuk dan dia berdoa kepada Allah SWT. Katanya agamanya syirik, tapi kok berdoa kepada Allah? Ya kalau orang yang menjahiliyah dulu, orang-orang Arab, orang-orang Quraish yang menduduk, mereka sejatinya, itu adalah percaya bahwa Allah SWT menciptakan mereka. Bahkan Allah SWT yang mengabulkan doa-doa mereka. Tetapi, dengan keyakinan mereka seperti itu, mereka menduahkan Allah SWT. Mereka berdoa kepada Allah, berdoa juga kepada berhala-berhala itu. Jadi waktu itu Hamzah berdoa kepada Allah SWT. Untuk minta diberikan petunjuk, apakah benar tindakan dia untuk masuk Islam? Atau cukup? Udah itu kan cuma kata-kata doang yang gak ada artinya. Dia minta hidayah kepada Allah di satu riwayat bahwa Hamzah berdoa, ma sanatuh. Allahumma in kana rusdan faj'al tasdiqahu fi qalbi. Wa illa faj'al li mimma waqa'tu fihi muhraja. Atau mahraja. Ya Allah, apa yang aku perbuat tadi? Ya Allah, jika jalan ini merupakan petunjuk yang lurus, maka tanamkanlah kebenaran itu di dalam hatiku. Namun jika jalan ini bukanlah merupakan kebenaran, maka berikanlah untukku solusi dari permasalahan. Kalau ini adalah jalan yang terbaik, ya adalah masuk Islam, kuatkan saya. Yakinkan saya. Kalau enggak, berikan saya jalan keluar, gimana saya mengingkari kata-kata saya yang mengatakan bahwa saya sudah masuk Islam. Nah ini ditunggu. Ya mungkin istilahnya, ya kalau di dalam Islam, ya ini mungkin seperti doa istikharah. Apa hasilnya dari doa tersebut? Ternyata semakin hari-hari berlari, hari berlalu, satu hari, dua hari, tiga hari, ternyata dia mendapatkan hatinya semakin mantap untuk meneruskan ucapannya bahwa dia akan memeluk Islam. Atau dia telah memeluk Islam. Maka dia kemudian menemui Nabi Muhammad SAW, diwetakan bahwa Hamza mendatangi Nabi dan mengatakan, Wahai keponakanku, aku merasa bimbang terhadap satu hal yang aku tidak tahu solusi keluarnya gimana. Aku masih bingung manakah jalan yang lurus dan manakah jalan yang sesat. Oleh karenanya aku sangat mengharapkan nasihat darimu, wahai keponakanku. Maka Nabi bacakan kepada Hamza Al-Quran. Nabi jelaskan kepadanya tentang Islam. Dan kemudian Allah bukakan hatinya, nasihat-nasihat Nabi, bacaan-bacaan Al-Quran yang beliau bacakan masuk ke relung hati dari Hamza bin Abdul Muttal. Maka tanpa ragu, Hamza kemudian menyatakan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beriman kepada Rasulullah SAW saat itu juga. Hamza mengatakan, aku bersaksi dengan sebenarnya bahwa engkau adalah orang yang benar. Maka tampakkanlah agamamu, wahai keponakanku. Demi Allah aku tidak akan pernah kembali kepada agamaku yang terdahulu, meskipun langit ini berhenti menawungiku. Dia bersyahadat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan masuklah Islam, masuklah Hamzah kepada Islam. Dan sejak saat itu, orang-orang kafir Quraish, yang biasa mereka bebas menganiaya Rasulullah, bebas menganiaya orang-orang Islam, menjadi lebih berhati-hati. Kenapa? Karena mereka khawatir berurusan dengan Hamzah. Dan Hamzah senantiasa bisa bersemangat untuk membela Rasulullah dan membela orang-orang Islam. Oleh karena itu, kesemangatan, pembelaan Hamzah yang sangat luar biasa kepada Islam, kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya ini, beliau dijuluki sebagai salah satu dari singa Allah SWT. Asadullah. Singa Allah SWT. Dan disebutkan, nanti Hamzah akan berjuang bersama dengan Nabi Muhammad SAW, berhijrah, dan kemudian Hamzah terlibat di dalam peperangan-peperangan bersama Nabi. Di antaranya Perang Uhud dan juga Perang Badar. Perang Badar dulu kemudian Perang Uhud dan dia kemudian meninggal dunia sebagai syahid. Dan Allah SWT mengkaruniaikan kepada Hamzah bin Abdul Muttalib, posisi sebagai pemimpin para syuhada di hari akhir nanti. Sudah jutaan orang. Ya mungkin banyak puluhan juta orang mati sebagai para syuhada. Ya meninggal dunia dalam keadaan mulia. Dan mereka adalah salah satu golongan yang paling mulia nanti di akhirat. Dan pemimpinnya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Nah ini salah satu bentuk pertolongan dari Allah SWT ketika terjadi kesempitan-kesempitan na'wah. Karena itu kita sebagai seorang da'i, orang-orang yang memperjuangkan Islam. Kita jangan pernah merasa berputus asa. Ketika kita dizalimi, dakwah kita dizalimi, dihentikan atau diboykot dan yang lain-lainnya. Kemudian kita malah jadi berhenti. Jangan. Sesungguhnya beratnya ujian, semakin kerasnya ujian itu, itu menunjukkan bahwa pertolongan dari Allah SWT sesungguhnya semakin dekat. Kita perlu lakukan adalah bertahan, memohon kepada Allah SWT keistikomahan, maka pertolongan dari Allah SWT akan segera datang. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Demikianlah Isah masuk Islamnya, Hamzah bin Abdul Muttalib. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahu'ala masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All of them were on.